Poin pertama adalah Mengetahui Nabi SAW Mengenal Nabi SAW dari sisi khalkiyah Mungkin di awal kelas hadis dulu sudah pernah kita jelaskan Tapi saya ulangi sepintas Nabi SAW adalah orangnya Sangat putih, hangim putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan Dan beliau memiliki Alis yang tebal serta seperti busur panah Beliau memiliki kelopak mata Kelopak mata yang besar Bola mata yang besar Kemudian Dimenuhi dengan bulu mata yang lebat Dan beliau memiliki Bola mata yang Warna putih, yang putih bersih dan hitamnya hitam pekat Sampai para sahabat berkata Kalau kami ingin bercermin di mata Rasulullah SAW Kami bisa bercermin Kami bisa bercermin Karena jernihnya Beliau memiliki hidung yang mancung dan lancip Jadi hidungnya itu Bukan mancung saja Ada orang mancung melebar Tapi ini tidak mancung dan lancip Jadi hidung yang sangat sempurna Kemudian Beliau memiliki bibir, pipi dan dahi Yang sepadan dengan wajah beliau Karena wajah beliau disebutkan dalam hadis ini juga Tidak bulat, tidak oval Lalu beliau memiliki rambut yang lebat Berwarna hitam Kadang-kadang beliau biarkan sampai di kuping Atau di pundak beliau Beliau juga memiliki Anggota tubuh yang banyak Dipenuhi oleh bulu Dari janggut beliau terjagas Atau terpelihara sampai ke dada Dada beliau yang lebat Lengan dan kaki yang dipenuhi dengan bulu yang lebat Karena Nabi SAW juga memiliki fisik yang sangat kekar Pundak yang lebar Dada yang bidang dan perut Yang terutur seperti batu yang keras Nah beliau secara fisik sangat sempurna Secara fisik sangat sempurna Dan memang beliau seperti umumnya para Nabi Diberikan kekuatan 10 orang laki-laki Semua Nabi itu diberikan kekuatan 10 orang laki-laki normal Semua Nabi Dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad AS Diberikan makanya kisah Nabi Musa pada saat memindahkan batu Yang ditutupi di sumur Di wilayahnya Shu'aib Yang gitu Ayat salam Maka Apa namanya Batu itu diangkat dengan 10 orang baru bisa Dan setiap pagi mereka angkat 10 orang itu Lalu ditutup lagi pada saat terbenam matahari Karena Tidak ingin orang lain dari keluar negeri Madian Mengambil air sumur itu Dihawatirkan kering Maka waktu Nabi Musa AS lari dari Mesir Dikejar oleh Fir'aun Sampai ke negeri Madian Beliau menemukan dua orang wanita yang sedang berdiri dekat sumur Tapi sudah ditutup batunya Harus tunggu besok pagi Tapi mereka butuh air Pada saat Nabi Musa bertanya kepada mereka Apa urusan kalian Maka mereka mengatakan Kami gak bisa mengambil air Kecuali harus dipindahkan di batunya Dan ayah kami orang tua Gak mampu gitu Maka yang terjadi adalah prosesnya Nabi Musa AS memindahkan batu itu sendirian Yang harus diangkat dengan 10 orang Baru memberikan air kepada mereka Kemudian mereka pun pulang Dan kisah Nabi Musa berjalan sendiri nantinya Atau nanti ada bahasan sendiri Baik Nabi Muhammad SAW juga begitu Beliau orang yang memiliki fisik yang sangat sempurna Dari sisi akhlaknya juga begitu Beliau diikuti Sempurna fisik ini Alhamdulillah diikuti dengan sempurnanya Akhlak Karakter yang luar biasa gitu Beliau selalu berlema lembut Beliau selalu santun Beliau bijaksana Beliau tegas tapi tidak keras Masalah haram Haram Tapi tidak keras Beliau tegaskan Ini tidak boleh Ini boleh Tapi semua diikuti dengan ketegasan Yang diikuti dengan kebijaksanaan Jadi Sempurna sekali gitu Orang kalau mengikuti sejarah beliau Maka kita akan temukan figur orang yang pantas Kalau ada orang begitu sekarang Itu maka luar biasa Mencontohi beliau Sallallahu alaihi wasallam Baik Di antara pelajaran yang paling besar Dari sisi akhlak adalah Dimulai dari rumah tangga beliau Bagaimana Aisyah ditanya oleh para sahabat Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena orang yang paling kenal Figur seorang laki-laki adalah istrinya Mungkin dia di luar rumah Menjaga wibawanya Tapi dalam rumah dia yang muradul gitu kan Mungkin dia malah kasar Malah dia keras Malah dia tidak mendidik Tapi di luar dia menjaga wibawa Nah kesuksesan dalam Islam Bagi seorang laki-laki memimpin adalah Pada saat dia berhasil memimpin rumah tangganya Maka otomatis dari luar minggu kecil ini Dia akan pindah ke pemimpinan yang besar Di luar sana Jadi itu tolak ukurnya dalam Islam Maka ditanya Aisyah Disuruh jujur oleh para sahabat Diminta jujur Wahai Aisyah Kayfakan akhlukun Nabi sallallahu alaihi wasallam Jujurlah kepada kami Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagaimana boleh bermuamalah dengan kalian Maka jawaban Aisyah Ringkas r.a. Kanakhlukuhul Quran Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu adalah seperti Al-Quran Saya gak bisa jawab gitu Bahasa sederhana Aisyah Saya gak bisa jawab Sebagaimana kalian lihat Al-Quran sempurna Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Sempurna sekali Beliau selalu memecahkan permasalahan dengan Dengan baik Dengan santun Jadi akhlaknya baik sekali Dari sisi yang lain juga Akhlaknya beliau sangat terkenal dengan Kejujuran Amanah Kita sudah tahu Bagaimana ada julukan Al-Amin Jadi kan diberikan di Mekah Dan itu sebabnya Nanti akan kita pelajari dalam Siroh kita juga Bagaimana beliau pernah Diditipkan barang yang dibeli oleh Seseorang yang berdasar dari Keluar kota Mekah Kemudian orang itu tawaf Selesai tawaf pun Dia lupa kalau dia pernah beli barang Dari seseorang bernama Muhammad Di pasar ukas di Mekah Dia tiga hari kemudian baru dia ingat Dia datang Dia buru-buru datang ingin ke pasar Takut barangnya hilang Dia temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam Tetap dalam kondisi yang sama Tiga hari yang lalu Gak bergerak Tak meninggalkan barang dia Jadi menjaga sebagai amanah Setelah itu tersebarlah berita Di satu Mekah Bahkan seluruh jazir Arab Muhammad adalah Al-Amin Dan akan kita lihat Bagaimana dalam siroh kita pelajari Orang-orang Quraish pun Orang kafir Termasuk Abu Jahal Abu Lahab yang benci dengan beliau Sallallahu alaihi wasallam Mengakui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan ini luar biasa Dalam sebuah hadis suhi Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah bohong Sekalipun dalam hidupnya Tidak pernah sekali pun Tidak pernah bohong Satu kalipun dalam hidupnya Bila tidak pernah sama sekali Melakukan hal tersebut Ini satu hal yang susah gitu ya Tapi bisa terjadi Kalau orang mau Bisa terjadi Kalau orang mau Minimal kalau pernah dilakukan Bertaubat Terlalu memperbaiki Dari sekarang ke depan Tapi kita punya taulah Dan yang kita lihat Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Telah mencontohkan Bisa terjadi itu Kemudian beliau Sangat ramah Santun Menyapa siapa saja Menyapa siapa saja Memberikan salam Pada anak kecil Orang besar Yang dikenal atau tidak dikenal Kalau beliau berpapasan Beliau memulai Memberikan salam Beliau memberikan salam Dan yang paling luar biasa Adalah contoh juga Atau Pemapara Dan pengakuan Pembantu beliau Sallallahu alaihi wasallam Yang bernama Anas ibn Malik Jadi kalau Bapak Ibu Nanti lihat dalam Riwayat Riwayat hadis Ada tertulis Dari Anas ibn Malik Ini pembantu Nabi Anas ibn Malik Ini berkata Saya menjadi pembantu Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam Selama 10 tahun Dari umur 9 tahun Sampai 19 tahun Belum pernah sekalipun Ini pengakuan pembantunya Belum pernah sekalipun Gitu kan Saya temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam Berteriak-teriak Atau menghardik Baik istrinya Ataupun pembantunya Jadi gak pernah Kita bisa temukan Bagaimana itu Kadang-kadang mungkin Kita masih dalam kondisi Ya Emosional Atau lagi tidak nyaman Kemudian pembantunya juga Buat masalah Mungkin kita marah-marah Tapi ini tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan ini yang membuat Sampai disebutkan Dalam banyak riwayat Anasid bin Malik Kemudian Zed bin Harifah Ada beberapa Pembantu-pembantu Nabi yang laki-laki ini Itu mereka sampai Tidak mau tinggalkan Nabi Karena merasa Betah sekali Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Zed bin Harifah itu Disuruh pilih Antara ayahnya Atau Nabi Dia pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam Padahal ayahnya Ayah kandungnya sendiri Dan waktu itu Dia masih anak-anak Dia masih memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan beliau berkata juga Dalam hadis Bukhari Yang sama Atau sama-sama Riwayat Bukhari Yang tadi sebelumnya Saya sebutkan juga Yang saya kerja Selama 10 tahun Di rumah Nabi Ini juga sama hadisnya Anasid bin Malik Berkata satu hari Pernah saya diutus Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Membeli hajat beliau Kemudian saya lupa Lalu saya bermain-main Di halaman mesjid Bersama dengan Anak-anak Yang sebaya dengan saya Ternyata Ya Saya lupa Jadi saya bermain Lalu saya dengar suara Dari belakang Mengatakan Wahai Unais Jadi orang Arab Kalau mau panggil Panggilan saya Yang diperkecil Nama seseorang Anas jadi Unais Aisyah itu Ya Karena bibinya Merah-merah Nabi sallallahu alaihi wasallam Memanggilnya Humairah Humairah itu Nama yang diperkecil Dari Hamra Hamra ini artinya Warna merah Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Cukup memanggil Hamra Tapi beliau balik Dan mengecilkan lagi Mengatakan Wahai Humairah Gitu kan Panggilan saya Yang seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Waktu melihat Anas Ya keluar Cari Anas Gak balik-balik Dilihat Anas lagi bermain Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam Berkata dari belakangnya Anas Wahai Unais Dipanggil-panggilan saya Yang pembantunya Tidakkah kau selesaikan Hajat saya dulu Baru kau bermain Ini semua yang membuat Akhirnya pembantunya Pada betah Gitu kan Pembantunya Pada betah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena beliau meluruskan Kesalahan Yang memang noter ini adalah Pembantu itu juga Manusia biasa Seperti kita Kalau bukan karena Keadaan dia Jika akan jadi pembantu Gitu kan Kalau keadaan seperti kita Ekonomi Tidak mungkin Maka beliau menunjukkan kepada kita Bagaimana bermuamalah Beliau juga menyebutkan Dalam hadis yang suhi Seseorang diantara kalian Semestinya bermuamalah Dengan pembantunya Sebagaimana dia bermuamalah Untuk dengan keluarganya Memberikan mereka makan Memberikan mereka pakaian Ya dan itu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi diantara contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau juga dari sisi Akhlaknya Ya Sangat luar biasa Dalam mengontrol emosinya Dikatakan dalam hadis Bukhari Kata Aisyarullahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah marah Kecuali kalau Hukum Allah dilanggar Itu saja yang baru Wajah beliau berubah Kalau yang lainnya Beliau masih dengan tenang Menghadapinya Dan ternyata ketenangan Dalam menghadapi masalah ini Mempermudah untuk Ya memecahkan Permasalahan tersebut Kan gitu Kita lihat kalau orang Baru belajar bela diri Biasanya Ya kalau Baru tahu 2-3 jurus Langsung cari gara-gara Di jalanan gitu kan Tapi kalau orang sudah Masternya Dia malah tidak menunjukkan Apa-apa gitu Karena dia bisa mengontrol Emosinya Nanti kalau kepepet Baru digunakan ilmunya Dan ternyata Kalau musuh sudah Anggap remi Dan kita punya kemahiran Malah musuhnya langsung drop Secara otomatis Itu salah satu contoh Nabawi ya sebenarnya Bagaimana Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau pernah kedatangan Pendeta Yahudi Yang beliau utang Dengan pendeta tersebut Kemudian pendeta ini Sengaja ingin Memancing emosi Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang berkata Wahai Muhammad Bayarlah utangmu Sementara Nabi duduk Di lantai Kemudian orang Yahudi itu Berdiri dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sedang menyampaikan wahyu Maka tiba-tiba Imamannya Nabi Yang dilirir di kepalanya Dan di lehernya Sebagian ditarik Dengan keras oleh Yahudi tersebut Ya Sementara dia berdiri Nabi lagi duduk Kan gitu Kemudian dia mengatakan Wahyu Muhammad Bayar utangmu sekarang Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Waktu itu dalam kondisi Lagi tercekik lehernya Dengan sangat tenang Beliau mengatakan Bukankah belum tiba waktunya Karena waktu ini Beliau belum tiba Maka Umar yang ada Di depan beliau Marah Umar lalu berdiri Mengatakannya Rasulullah izinkan Saya tebas lehernya Yahudi ini Ini orang yang sudah Terlebihan Melakukan satu perbuatan Yang berlebihan Gitu kan Nabi berikan isyarat Agar duduk dengan tenang Lalu Nabi bilang Baiklah Kalau begitu Wahyu Umar Umar ditunjuk Pergilah ke Bejilmal Tempat penyimpanan hata Kau muslimin Ambilkan 20 sah hurma Utangnya beri 20 sah Satu sah itu 2 kilo setengah Itu genggaman tangan Bayarkan utang saya Ke Yahudi Dan tambah 20 sah lagi Umar berkata Ya Rasulullah 20 sah pertama untuk utang anda 20 sah kedua untuk apa Beliau mengatakan Sebagai ganjaran Karena kau sudah menakuti Nakuti dia Umar yang dihukum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya adalah Saya ada sebagai pemimpin Biar saya ambil keputusan Gitu kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini Menunjukkan keadilan Islam Maka Umar pun pergi ke Bejilmal Diikuti oleh pendeta ini Sampai di Bejilmal Disusun 20 sah hurma Dikasih kepada Yahudi ini Waktu mau disusun 20 sah kedua Sebagai balasan Karena Umar Kasar tadi dengan orang ini Lalu orang ini berkata Wahi Umar Apa kau tahu siapa saya Umar sambil marah Mengatakan Saya tidak ingin tahu Siapa kamu Lalu dia mengatakan Saya Fulan bin Fulan Ternyata namanya ini adalah Seorang pendeta Yahudi Yang sudah lama dikenal Mau masuk Islam Lalu Umar berkata Apa yang kau buat Kamu betul-betul Lakukan perbuatan Yang mungkar Depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kau tahu dia seorang Nabi Bagaimana kau cekik dia Kata pendeta Yahudi ini apa Wahi Umar Apa kau kira Saya ini orang gila Saya datang ke masjid kalian Saya cekik Nabi dan Raja kalian Di depan kalian Gitu kan Itu tidak ada maksud Ada maksudnya Ada tujuan Dan saya bukan orang gila Saya normal Ada alasan saya lakukan Kata Umar Apa alasan kamu Dia bilang Saya temukan Dalam diri Muhammad Semua ciri kenabian Yang disebutkan dalam Tawurat Semuanya benar Ciri fisiknya Jalur keturunannya Dia hijrah ke Madinah Semua Semua Sudah tidak ada lagi Tinggal satu yang belum saya buktikan Apa itu Dia bilang Emosinya terkalahkan dengan Kebijaksanaannya Jadi tadi itu Saya sengaja Tadi sebelum waktu Cekik lehernya Sengaja saya lakukan Di depan kalian Saya sudah siap mati Sebenarnya Tapi karena saya ingin buktikan Satu saja Betul gak Dini Nabi Ternyata setelah saya buktikan Memang betul-betul Wahai Umar Seperti yang disebutkan Dalam Tawurat Dan Orang itu masuk Islam Gara-gara Akhlak Nabi SAW Beginilah yang membuat Orang-orang akhirnya Yang mencontohi Beliau mendapat pelajaran besar Kan gitu Tidak memecahkan masalah Dengan emosional Ini sering saya tarik Bahkan dalam masalah rumah tangga Gitu kan Bagaimana orang banyak Dengan emosional Ibu-ibu saja kepada anaknya Salah sedikit sudah dicubitin Sampai merah-merah Gitu kan Karena sebenarnya itu Tidak mendidik sama sekali Gitu kan Tidak mendidik sama sekali Bagaimana Nabi SAW Menghadapi masalah Dipecahkan Diberikan tuntunan Yang benar dengan tidak emosi Gitu kan Jadi ini juga pernah ada Sahabat datang mengatakan Ya Rasulullah Wasiatkan saya Kata Nabi Jangan kamu marah Apalagi Ya Rasulullah Jangan kamu marah Apalagi Ya Rasulullah Jangan kamu marah Karena marah tidak akan Memecahkan permasalahan Di antara akhlak Nabi SAW Gitu kan Juga tadi ada tertinggal Dari sisi fisik beliau Kadang-kadang Secara fisikal juga Beliau Ada hal-hal yang boleh Dicontohi Diikuti Tapi bukan masuk Dalam syariat Seperti misalnya Cara jalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Nah disebutkan Dalam riwayat Beliau kalau jalan itu Seperti orang turun Dari bukit Jadi cepat Tidak pernah lambat-lambat Gitu Nah ini Bukan bagian dari syariat Tapi Yang mencontohi Karena ingin mengikuti Nabi SAW Dapat pahala Kata para ulama Gitu kan Kemudian Itu ciri Dan ini tidak pernah Ada penyebutan Nabi Mengatakan Contohilah cara jalan saya Misalnya Kemudian Juga diantara Ciri khasnya beliau Kalau jalan Beliau biasa Karena Apalagi kalau musim dingin ya Kalau musim dingin Di kota Madina Itu biasanya Ada angin kencang Maka beliau Kalau jalan Menggunakan tongkat Atau pedang Gitu kan Jadi beliau Kadang-kadang Menancapkan Di tanah Di waktu itu Masih padang pasir Tidak ada Kayak kita sekarang Asfal Segala gitu Itu masih sulit Jadi beliau Menahan Untuk bisa jalan Ini di waktu-waktu Angin kencang Saja Gitu kan Ini diantara Yang bukan bagian dari syariat Bukan bagian dari syariat Ada orang Kadang-kadang Juga melakukannya Juga Ciri Nabi S.A.W. adalah Yang tidak masuk dalam syariat Dalam memili Bentuk baju Dan warna tertentu Untuk baju itu Seperti misalnya Beliau pernah Menggunakan Baju Jubah Berwarna merah Yang ada garis-garis hitamnya Gitu kan Nah apakah semua Umat Islam Memakai semua jubah merah Laki-lakinya Enggak Kalau ada orang Melakukan kena sunnah Kena Nabi S.A.W. pernah Menggunakannya Dapat pahala Beliau juga Menggunakan imamah Di kepalanya Gitu kan Kain yang dirilitkan Yang diputarkan Kemudian dijatuhkan Sebagian di lehernya Gitu kan Apakah ini memang Semua umat Islam Juga melakukannya Jawabannya tidak Karena Tidak ada perintah khusus Dari Nabi Untuk pakai imamah Gitu kan Untuk pakai imamah Tapi pada saat itu Menjadi pakaian orang Arab Jadi pakaian Nabi S.A.W. Dan pakaian orang-orang Kafir Kursh Juga menggunakan imamah Jadi mereka wakil imamah Tapi kalau ada orang Lakukan karena Nabi S.A.W. Pernah menggunakannya Dan diniatkan Karena itu Insya Allah Kata para ulama Akan mendapatkan pahala Ini diantara Tadi yang tertinggal Dalam masalah Fisikal beliau Gitu Baik Cukup banyak akhlak Nabi S.A.W. Yang mungkin Tidak bisa dirincikan Semuanya Gitu kan Yang jelas Beliau sangat sempur Dari sisi Akhlaknya Dari sisi akhlaknya Beliau sangat ramah Santun Dan seterusnya Kemudian dari sisi Syahsia Kepribadian beliau Beliau orang yang Sangat luar biasa Gitu kan Beliau kalau Jalan Gitu kan Beliau jalan dengan tegak Dan Senyum dengan semua orang Memberikan salam Kepada siapa saja Menegur Menyapa orang Dari sisi Kepribadian itu Sangat luar biasa Dan beliau punya prinsip Yang sangat tegas Kalau boleh Boleh Kalau enggak Enggak Gitu kan Ada hal-hal Jadi beliau tidak keras Tapi beliau tegas Seperti contohnya Waktu beliau pulang Atau satu kali beliau datang Dari safar Kata Aisyah Suatu hari Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Datang dari safar Kemudian Masuk rumahku Sementara aku Menggunakan pakaian Dan gorden Jadi ada baju beliau Mungkin kalau sekarang Kayak baju rumah ya Itu yang ada Gambarnya Bajunya ada gambar Makhluk hewan Kemudian gorden Itu juga begitu Yang saya baru dapatkan Dari negeri Syam Maka Saya melihat Raut Wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berubah Tiba-tiba berubah Dan Mengatakan kepada saya Wahi Aisyah Sesungguhnya orang yang Paling berat Siksanya hari kiamat Adalah orang yang Menciptakan Atau membuat Seperti makhluknya Allah Artinya gambar-gambar ini Pelakunya akan mendapatkan Sisaan yang pedih Termasuk kamu akan dapat Itu bahasa langsungnya Tapi beliau tidak menyinggung Seperti itu Gitu kan Dan ini salah satu ciri khas juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari sisi peribadian Beliau tegas Ini gak boleh Selesai diturunkan Dan beliau biasanya Kalau mengingatkan orang yang salah Tidak menunda Langsung pada saat itu Dan cirinya tidak menyebutkan nama Misal beliau Mengatakan ada orang Ada satu kaum yang meninggalkan Jumat Gitu kan Tidak solat Jumat mereka Alasannya karena masjid jauh Masjid Nabi jauh Mereka di kota Madi Tapi jauh jalannya Seperti orang-orang yang tinggal Di sekitar Wadi Akik Itu bisa 6-7 kilo Dari masjid Nabawi Ada yang diantara mereka Beralasan kami gak bisa Jumat Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau naik dari sembilan Beliau mengatakan Mabalu Akwam Kenapa ya ada sebagian kaum Yang meninggalkan Jumat Gitu kan Jadi beliau mengatakan begitu saja Ada orang di depannya jelas Berbuat salah beliau mengatakan Kenapa ya Pernah beliau mengutus seseorang Amil zakat Mempunyai zakat Kemudian pada saat Mempunyai zakat Orang itu datang dan berkata Ini bagian saya Gitu kan Ini zakat untuk kalian Yang saya kumpulkan Dan ini yang saya dikasih Karena sebenarnya Mempunyai zakat Gak boleh nerima apa-apa Gitu kan Maksudnya begitu hukumnya Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa ada orang yang saya utus Beliau tahu siapa orangnya Tak tahu namanya siapa Tapi tidak disebut Beliau mengatakan Kenapa ada orang yang saya utus Kemudian mengumpulkan zakat Dan dia berkata Ini punya saya Dan ini punya kalian Kalau misalnya memang ada bagian dia Dari zakat itu Maka dia tinggal duduk di rumahnya Dia akan diantarkan haknya Akan diberikan haknya Jadi beliau begitu caranya Ya Perilaku atau karakter yang Atau syaksia Pribadi yang luar biasa Dan beliau Kalau punya Membeli kebenaran Kebenaran Kalau benar-benar Kalau salah-salah Bahkan beliau pernah waktu perang Uhud Sebelum perang Uhud Nanti kita belajar itu Insya Allah Jadi Beliau Sempat bermusyawah dengan sahabat Gimana nih Orang-orang kuras sudah keluar dari Mekah Mereka mau menyerang kota Madinah Dan Uhud ini jaraknya Cuma sekitar berapa kilo Dari pintu gerbang Madinah Cuma dua kilo Tiga kilo saja Gitu kan Lalu datanglah Pasukan orang Mekah Di sekitar Uhud Sudah dekat pintu gerbang Madinah Mereka bisa merebut kota Madinah nih Maka bermusyawah Nabi SAW Dengan para sahabat Sebagian sahabat mengatakan Ya Rasulullah Enggak usah kita berperang Enggak usah kita keluar lawan mereka Sudah terlanjur mereka tiba disini Lebih baik kita bertahan di kota Madinah Dalam benteng Nanti kita lawan mereka Dari sebelah benteng Ada sebagian sahabat mengatakan Tidak ya Rasulullah Kita keluar aja Kita keluar aja Kita keluar lawan aja mereka Agama sudah perintahin kita berjihad Maka pendapat yang mengatakan Untuk keluar berperang Itu lebih banyak Daripada pendapat yang mengatakan Tidak berperang Maka Nabi SAW pun mengatakan Baiklah kalau begitu Ayo kita berperang Lalu Nabi masuk Mengatakan siap-siapkan Untuk kalian Diri kalian Lalu Nabi masuk pakai baju perang Setelah pakai baju perang Sebagian sahabat tadi yang Semangat untuk jihad berkata Jangan Satu sama yang lain ya Jangan sampai kita ini Memaksa Nabi SAW Maksudnya Nabi mungkin Lebih cenderung untuk tinggal di Madinah Maksudnya kita biarin Beliau ambil pendapat gitu kan Beliau sudah keluar pakai baju perang Waktu keluar sahabat mengatakan Ya Rasulullah Kalau anda memang mau di Madinah Kita tinggal di Madinah Jangan terpaksa karena kami Apa jawaban Nabi SAW Pribadi yang luar biasa Sekarang ambil keputusan kebenaran selesai Kalau sudah azam bertekad jalani Tawakal kepada Allah Beliau mengatakan apa Tidak layak Bagi seorang Nabi Telah menggunakan baju perang Kemudian membukanya kembali Sampai Allah memilihkan Menang atau kalah Jadi beliau punya Pribadi Mengambil keputusan selesai Keluar ya keluar Tidak tidak Keluar atau enggak ya Ragu bimbang Tidak bisa begitu Memang Allah SWT menyuruh Kalau itu kebenaran Jalankan Bismillah Jalani gitu kan Tawakal kepada Allah saja Kalau sudah azam bertawakal Ini diantara Yang Nabi SAW Tunjukkan tentang masalah Kepribadian beliau yang luar biasa Kemudian juga Dalam kehidupan rumah tangga Atau hayatnya Zawjiyah juga seperti itu Beliau sangat Ramah Santun Berbuat baik Bijaksana Beliau Abu Bakar lalu pernah berkata Dalam hadis Bukhari Aku pernah masuk ke dalam rumah Nabi SAW Dan aku temukan Sedang ada masalah dengan Aisyah Artinya Ada sesuatu yang membuat mereka Tidak saling ngomong Kayak orang yang biasa suami istri Mungkin ada masalah yang tidak nyaman Itu terjadi pada Nabi SAW Gitu kan Tapi tidak disebutkan apa sebabnya Tidak disebutkan apa sebabnya Lalu Abu Bakar berkata Aku menegur Aisyah Mengatakan Wahai Aisyah Kenapa kau begitu dengan Nabi SAW Artinya buat beliau senyum Senang Lalu Aisyah diam saja Nabi SAW berkata Wahai Abu Bakar Biarkanlah dia Tidak ada masalah Insya Allah ini bisa diselesaikan Masalah kecil Lalu Abu Bakar berkata Kepada Nabi SAW Dan kepada Aisyah Kalau begitu Masukkan saya ke dalam rumah ini Dalam kondisi saya tidak terlibat Dalam masalah kalian Sebagaimana tadi saya masuk Sudah terlibat dalam masalah ini Lalu Nabi SAW tersenyum Begitu saja sudah menghadapi Jadi ada masalah-masalah yang dihadapi Tapi dengan sangat tenang Waktu Anaknya Zainab Adi Allah Punya anak Namanya Umama Meninggal dunia anak ini Lalu Nabi SAW lagi ceramah Datang utusannya Zainab ini mengatakan Kepada Nabi SAW seorang Pembantunya datang mengatakannya Rasulullah Anak anda Zainab berkata Datanglah melihat Umama Umama sakit keras Waktu itu belum meninggal Kata Nabi SAW Sampaikan kepada dia Agar dia bersabar Nanti saya datang Setelah ceramah ini Saya lagi menyampaikan ilmu Datang berita kedua lagi Ya Rasulullah Kata Zainab anak anda Umama sudah meninggal dunia Maka datanglah lihat Maka Nabi SAW mengatakan Baiklah Tapi saya selesaikan jurul ceramah ini Datang lagi Perintah yang ketiga Pembantuan Zainab mengatakan Ya Rasulullah Zainab bersumpah Atas nama Allah Anda harus datang melihatnya Sekarang juga Kata Nabi SAW Baiklah Kalau begitu ditutup ceramahnya Beliau ke sana Beliau ke sana Lalu beliau menyabarkan Zainab Kemudian beliau menjalani Biasa saja Jantinya Tidak ada masalah yang dijadikan Sebagai masalah yang besar Bagi beliau Semua dijadikan kecil Semua dipecahkan dengan Ketenangan dan kedewasaan Begitu terus beliau menjalankan Rumah tangga Rumah tangga beliau Dan cukup banyak contoh Dalam masalah ini Dan ini cuman Sedikit kulitnya saja Maksudnya adalah Dengan belajar sirau Nanti kita akan lihat Bagaimana kehidupan beliau Dalam rumah tangga Suka dukanya Bagaimana beliau melalui Sebagai manusia biasa Dan juga sebagai Nabi yang di Suri Tauladani Kemudian juga dalam Masalah kehidupan sosialnya Beliau berbaur Dengan orang-orang Beliau mendatangi Orang-orang yang sudah tua Beliau mengunjungi Orang sak Menjungung orang sakit Beliau menanya Kabar-kabar mereka Beliau membantu Orang-orang susah Dan beliau tidak pernah Perhitungan dengan siapapun Sampai beliau Pernah mendapati Harta rampasan perang Yang penuh di depan beliau Kemudian datang Orang minta Beliau berikan Datang lagi orang minta Beliau berikan Sampai habis Beliau tidak punya lagi Beliau tidak punya lagi Sama sekali Berkata Rasulullah Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Memberitakan Siapa yang masak Lebihkanlah kuahnya Masakannya Berikan kepada tetangganya Berikan kepada kerabatnya Sehingga kehidupan sosial itu ada Jangan sampai Kayak di Jakarta Sebagian tempat Kita gak tahu Siapa nama tetangga Kemudian bahkan Tidak pernah tegur-teguran Gak pernah salam Gak pernah datang Menjunguk melihat Maka muslim itu Harus dijahui Nabi S.A.W. Memberikan wasiat Beliau berkata Dalam hadis muslim Jibril mewasiatkan kepada saya Tentang tetangga Sampai saya mengira Tetangga itu akan Mendapatkan warisan Ya karena Diingatkan terus Untuk menjaga hubungan Dengan tetangga Bersosialisasi Gitu kan Bagaimana orang bisa Merasa peduli dengan tetangganya Itu istimaiyanya Kemudian dari sisi Ekonominya juga begitu Nabi S.A.W. Kita akan temukan Nanti dalam sirohnya Waktu beliau masih bujang Bagaimana beliau dagang Belum pernah ada Pedagang seperti Nabi S.A.W. Semua pedagang-pedagang Mekah Jadi beliau itu Mengembala kambing Sampai umur 21 tahun Lalu mulai meninggalkan Gembalan kambing Beliau mulai berdagang Dari umur 22 tahun Sampai menjadi Nabi Menikah sama hadis Nanti umur 25 tahun Kemudian sampai Beliau 40 tahun Itu masih beliau berdagang Dan strategi beliau Lakukan dalam perdagangan Pada saat itu Beliau pernah dilakukan Oleh siapapun Pedagang-pedagang Mekah Yang kaya raya Itu mereka biasanya Membawa duit mereka Atau emas kepingan Ya dari Mekah Ke negeri Syam Belanja di sana Setelah belanja Dagangannya dibawa ke Mekah Dijual lagi Habis berangkat lagi Ke Syam Bawa uang Begitu yang mereka lakukan Nabi S.A.W. tidak Beliau tidak bawa uang Dari Mekah Beliau bawa produk Mekah Jadi apapun yang dari Mekah Misalnya ada jahitan Ada baju Apa saja dari Mekah Karena orang Syam Belum tahu Selama ini tidak tahu Kalau orang Mekah Ada produksinya Dibawa produksi lokal itu Jadi tidak bawa uang Dibawa ke negeri Syam Dijual Untung Lalu keuntungan Dan uang modal itu Dibeli lagi barang Negeri Syam Dibawa ke Mekah Jadi double Keuntungannya Maka dengan perilaku ini Banyak sekali Berlanggan berdagang Yang menitipkan Hartanya Dengan Nabi S.A.W. Termasuk Nanti akhirnya Khadijah menitipkan Dan Khadijah tertarik Akhirnya menikah Dengan Nabi S.A.W. Nanti yang kita bahas Dalam sirot Begitu dalam Masalah ekonomi S.A.W. Kemudian juga Dalam masalah Politik Beliau menitipkan negara Bagaimana pada saat Beliau pertama Datang di Madinah Hikmah yang paling besar Dan ini juga Kalau kita punya instansi Sekolah Yayasan Perusahaan Maka Atau mau menjadikan Sebuah negara Kata ulama Strategi politik Nabi Ini luar biasa Yang paling pertama Beliau lakukan Untuk tiba di Madinah Untuk menjadikan negara Islam Membangun Basis masjid Itu paling pertama Masjid Kuba Beliau bangun Dan kemudian Masjid Nabawi Jadi ternyata Untuk memudahkan Agar bisa Ada nasihat Perbaikan Kesalahan-kesalahan Moral Pemahaman Tentang kum Allah Itu basisnya Ada masjid Ya kalau kita sekarang Perusahaan Ada musolahnya lah Tempat orang Untuk sholat Mengabdi kepada Allah Itu boleh contohkan Kata ulama Pilar pertama Negara Islam Adalah masjidnya Ya ada masjid Apalagi ada masjid jame' Masjid agung Yang sekarang Alhamdulillah Di Indonesia sudah Diamalkan Hampir semua kota itu Ada masjid Rayanya Atau masjid agungnya Itu satu hal yang bagus Menjadi simbol Itu yang Nabi Nabi S.A.W.S. Melakukan pertama Kemudian yang kedua Beliau mempersaudarakan Antara muhajirin Dan ansar Waktu hijra di Mbani Nanti kita pelajari itu Jadi Mempersaudarakan Antara semua muslim Baik pendatang Ataupun orang Penduduk lokal Mahajirin dan ansar Itu dia Mempersaudarakan Semuanya Artinya Menjelaskan kepada mereka Tidak ada GED Dalam Islam Dia mau kulitnya hitam Mau putih Mau tinggi Mau putih Mau Apa namanya Suku dari turunan Arab Dari orang Barat Dari orang Melayu Sama saja Selama dia syahadat Hukum halal haramnya Allah berlaku pada semua Gitu kan Sebagaimana kita Kalau masuk dalam saf Tidak ada perbedaan Gitu kan Semuanya sama Dan tidak boleh Kalau dia orang miskin pun Dia sudah masuk di saf pertama Disuruh mundur Untuk maju orang kaya Yang tidak bisa dalam Islam Tidak boleh ada yang ganggu dia Bahkan Nabi S.A.W. Menghardim dengan sangat keras Melarang mengatakan Janganlah sesuatu Nantara kalian Memendirikan Membuat berdiri Saudaranya muslim Yang telah duduk Di tempatnya Kecuali dengan izinnya Tidak boleh Siapapun dia Gitu kan Jadi kita dituntun Untuk Seperti itu Bagaimana kita Apa namanya Merasa persaudaranya itu ada Mu'akha Mau dia turunan manapun Mau dari manapun Kalau dia muslim Maka dia punya hak Terhadap kita Gitu kan Kita jawab salamnya Memberikan salam Menjawab bersinnya Kalau dia mengatakan Alhamdulillah Kita mengatakan Ya Alhamdulillah Itu adalah haknya dia Menjenguh dia Kalau dia sakit Melayat Mengantar jenazahnya Gitu kan Kemudian Menjawab panggilannya Kalau dia Mengundang Itu semua hak-hak muslim Yang harus diberikan Kepada siapapun Gitu kan Siapapun Maka ini Sebuah pilar yang luar biasa Membangun dulu persaudaraan Instansi-instansi Yang ada Yayasan Sekolah-sekolah Tetangga-tetangga Semua dipersaudarakan Gitu kan Kemudian yang ketiga adalah Beliau mengatur Ya Mengatur Hubungan antara muslim Dengan non-muslim Di Madinah Beliau buat Kesepakatan Kan gitu Jadi Surat Surat kirim kepada Pimpinan Yahudi Gitu kan Kepada pimpinan-pimpinan Suku Arab Yang ada di Madinah Yang belum masuk Islam Ya Yang nanti ada banyak Jadi orang-orang munafik Tentunya Gitu dikirimkan surat Nabi S.A.W. Lalu dijelaskan Apa yang harus dilakukan Diantaranya Kita harus membela Kota Madinah Sama-sama Gitu kan Walaupun mereka Orang kafir Ada orang kafir Gitu kan Dan ini menandakan Kita bukan berarti Kalau punya negara Islam Kemudian kita keluarkan Orang-orang kafir Tidak Mereka tinggal Sedangkan sambil didakwai Sambil didakwai Jadi tidak diganggu Bahkan Nabi S.A.W. Mengatakan Siapa yang menyakiti Zimmi Orang kafir Yang berada di bawah Naungan pemerintah Islam Maka dia akan jadi Musuhku pada hari kiamat Yang mereka didakwai Dilindungi Kecuali kalau mereka Mencoreng kehormatan agama ini Baru dihukum oleh Pemerintah Setempat Dan bukan oleh individu Bukan oleh individu Jadi Beli membangun Komunikasi dengan semua Tatanan Muslim dipersaudarakan Kemudian mengatur Hubungan antara Muslim dengan Orang non-Muslim Ya orang Non-Muslim Baik ini diantara Poin pertama Manfaat mempelajari Siroh Nabawiyah Yaitu Mengetahui tentang Pribadi Nabi Muhammad S.A.W. Dan bagaimana kehidupan beliau Dalam keseharian Rumah tangga berpolitik Ekonomi Sosial dan semuanya Dan bagaimana kehidupan beliau